Halo teman-temanku semuanya berjumpa lagi di channel Anton Oficial di video kali ini kembali kita membahas seputar aplikasi Lazada yang kebanyakan mengalami kendala seputar bagi itu dalam pemesanan maupun untuk menggunakan voucher Lazada teman-teman yang terjadi ada beberapa hal yang pertama itu ada errornya ya errornya aplikasi ada yang V99 ada yang CV02 ada yang V01 ya begitu jadi semuanya itu terjadi karena sistemnya ya dan kemudian teman-teman terjadi juga karena penyalahgunaan ya kok bisa bagaimana cara untuk menyalahgunakan begitu nah disini teman-teman bisa terjadi karena pertama kita mungkin menggunakan berapa akun di satu perangkat ya jadi sehingga itu bisa jadi kendala di sistem aplikasi Lazada yang dimana kita mungkin tidak bisa Shopee ya atau tidak bisa belanja ya di aplikasi Lazada dan tidak bisa menggunakan voucher yang kita miliki ya lalu bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut dan ada beberapa hal teman-teman ya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan pada saat kita mengalami kendala di aplikasi Lazada ya yang pertama teman-teman harus memastikan bahwasannya aplikasi Lazada kalian atau perangkat yang kalian gunakan teman-teman di atau ya perangkat yang kalian gunakan hanya terdaftar satu akun Lazada di HP kalian tersebut ya setelah kalian memastikan bahwasannya hanya satu aplikasi yang ada di satu perangkat ini berarti itu tidak jadi kendala ya itu masih bisa diperbaiki ya kalau misalnya ada dua perangkat atau beberapa perangkat teman-teman silahkan di hapus atau silahkan teman-teman di reset ulang HP nya karena kalau misalnya kalian memang betul-betul butuh aplikasi Lazada ya memang terpaksa seperti itu ya kemudian dan disini juga ada beberapa penyebabnya ya sehingga kita tidak bisa menggunakan voucher ya terjadi indikasi penyalahgunaan lah seperti itu yang tidak sesuai dengan syaran ketentuan di Lazada ya pesanan kita tidak bisa diselesaikan ya karena terindikasi adanya kecurangan juga bisa kejadian seperti itu ya dan disini teman-teman bisa kita lakukan seperti mungkin bisa kita mengganti nomor handphone ya bisa kita ganti nomor ponsel ya seperti itu ya dan kemudian teman-teman pengaruhnya tadi kalau misalnya kita memiliki beberapa akun yaitu dideteksi karena mungkin alamatnya itu yang sama alamat pengirimannya sama seperti itu oke jadi untuk lebih detail dari sini teman-teman bisa kita coba lihat detailnya kenapa akun saya itu bisa ya atau kenapa bisa terjadi ya V11 seperti itu ya misalnya seperti ini ya atau disini kita langsung sorry disini kita langsung umpan balik ya disini kita laporkan masalah sorry nanti ini langkah berikutnya nanti yang perlu kita lakukan teman-teman ya kita harus terhubung dulu ke CS nya ya supaya kenapa supaya kita tahu atau memahami detail seputar kendala yang kita alami ya disini kita coba tulis kenapa akun saya kena V99 ya nah jadi disini untuk solusinya juga disini mereka membuat solusi buat kita teman-teman ya dan ini silahkan kalian perhatikan ya jika hal ini terjadi kami sarankan kamu lakukan beberapa hal di bawah ini yang pertama teman-teman cek kembali apakah masih bisa lakukan login atau logout dari akun tersebut ya oke kemudian jika masih bisa login atau logout sangat disarankan agar kakak lakukan perubahan password dan email oke itu ya silahkan dilakukan hal tersebut selanjutnya teman-teman kakak juga bisa menghubungi CS Lazada untuk informasi lebih lanjut di hotline call center 021-80640090 jadi teman-teman kalau misalnya juga belum bisa ya akun kalian belum bisa terperbaiki kalau misalnya kalian sudah melakukan hal yang ini di atas ya ini ada 32 poin maka kalian langsung bisa hubungi di nomor in teman-teman call center nya Lazada oke nah setelah kalian semuanya sudah melakukan hal yang seperti ini ya maka disini teman-teman perlu kita lakukan beberapa hal lagi ya beberapa langkah lagi ya pertama pastikan akun Lazada kamu sudah ke versi terbaru ya itu bisa berpengaruh ya oke kemudian solusi berikutnya pastikan akun Lazada kamu misalnya seperti ini ya kamu pergi ke pengaturan teman-teman ya karena ini perlu juga ya ini perlu juga untuk meringankan atau memudahkan kita mengakses ya aplikasi Lazada ya kita ke pengaturan kemudian ke pengelolaan aplikasi berikutnya teman-teman disini kita harus menghapus ses aplikasi ya kita harus menghapus ses aplikasi di aplikasi Lazada ya misalnya disini coba kita lihat teman-temannya kita coba ke aplikasi Lazada kita kita masing-masing ya Oke sebentar Hai nah disini teman-temannya kalian hapus di bersihkan chestnya ya Nah selanjutnya ya teman-teman harus melakukan yang namanya tadi sesuai dengan perintah ya dari aplikasi Lazada itu sendiri yaitu kita harus keluar ya log out terlebih dahulu dari aplikasinya oke setelah kita log out dari aplikasinya Oke selanjutnya teman-teman kita login kembali ya kalau masih normal bisa masuk bisa keluar artinya akun kita masih dalam keadaan baik-baik saja berikutnya hal yang berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengganti keamanan ya atau kita ganti seperti sandi kita ya kemudian atau emailnya kita harus ganti ya itu langsung dari aplikasi Lazada ya teman-temannya untuk solusi tersebut ya kemudian berikutnya teman-teman admin sarankan juga kalau misalnya tetap tidak bisa ya kalian untuk melakukan pemesanan atau tetap ada ya notifikasi yang namanya terindikasi ya kecurangan yang tidak sesuai dengan syarikat ketentuan di Lazada atau error atau V99 ya disini kalian bisa tangkap layar sesuai dengan kendala di aplikasi kalian kalian screenshot kemudian teman-teman kalian tap di bagian ini selanjutnya kalian tap di bagian umpan balik ya berikutnya kalian bisa tap di bagian ini pelaporan tentang kendala teknisi ya terkait aplikasi Lazada jadi disini kalian laporkan kalian tap di bagian ini berikutnya kalian tuliskan disini sesuai dengan kendala yang kalian alami misalnya mungkin kamu yang yang mengalami terindikasi kecurangan lah buatlah disini laporannya ya mungkin kamu siapa ya Selamat malam atau Selamat siang atau Selamat sore Bapak Ibu ya saya tahu aplikasi Lazada ini ya jelih dan sangat curah sehat seperti itu ya buatlah kata-kata sesuai dengan atau ya sesuai yang kita butuhkan teman-teman ya dan kemudian disini akun saya mengalami sesuaikan ya kendala di aplikasi kamu nah padahal akun di Lazada saya atau akun saya di perangkat saya tidak pernah melakukan ya sesuatu tindakan kecurangan ataupun melakukan penggandaan akun di aplikasi ini mohon ditinjau ya seperti itu buat disini fotonya teman-teman jadi silakanlah mungkin beda-beda ya nantinya solusinya silakanlah buat ya kata-kata sendiri nantinya teman-teman seperti itu ya oke setelah itu ya tinggal kamu menunggu ya kemudian ya hal berikutnya teman-teman kalau juga misalnya tidak bisa ya dan ini real ya ini real teman-teman admin kasih tahu bahwasannya untuk kendala ini itu memang dari aplikasi ya lalu apa yang kalian atau apa yang kita lakukan kita harus sabar dan menunggu ya kita harus sabar dan menunggu setelah nantinya ya beberapa mungkin ada memakan waktu beberapa bulan kita biarkan ya kita biarkan saja maka nantinya akan terperbaharui sendiri asal ya kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan syaran ketentuan di aplikasi lajada teman-teman seperti itu jadi kira-kira begitu kalau misalnya masih ada hal-hal yang mungkin kita sama-sama masih belum pahami bisa kita konsultasi sesuai dengan yang kita alami di kendala seputar aplikasi lajada melalui kolom komentar di video ini sampai jumpa di video berikutnya